Intro Selamat petang, salam sujud raih suhat petang ini haramkan bertanding seumur hidup Berita sepenuhnya Mengadakan pilihan raya pecat wakil rakyat sebagai hukuman kepada ahli politik yang melompat parti tidak cukup berat sebagai pengajaran Kata Datuk Seri Muhammad Safi Afdal Presiden Parti Warisan Sabah Warisan itu berpendapat jika pengedar dadah dihukum gantung sampai mati Ahli politik yang melompat parti pula sewajarnya digantung keahliannya daripada bertanding seumur hidup Beliau yang juga ahli parlimen sempurna menegaskan pilihan raya pecat boleh diadakan Namun wakil rakyat yang melompat parti itu tidak seharusnya dibenarkan bertanding semula Sama ada selama dua penggal atau jangan dibenarkan bertanding langsung seumur hidup Tidak perlulah dia berpolitik lagi kerana mandat yang diberi rakyat sewaktu pilihan raya umum telah dikhianati Pengundi berhujan panas tiada kenderaan pun turun mengundi dengan harapan jalan kampung di baik pulih Namun bukan jalan kampung semakin baik tetapi rumah dia ahli politik yang melompat parti yang semakin baik kerana dia melompat Katanya kepada kru rasuah basta baru-baru ini Mengulas mengenai pelaksanaan akta anti lompat parti Safi bersetuju ia dilaksanakan kerana dapat mengekang ahli politik daripada terus melompat parti demi kepentingan diri Saya jatuh kerana ada wakil rakyat yang melompat parti Jadi saya tidak setuju dengan amalan seumpama ini Jika mereka ahli politik yang melompat parti mempunyai pandangan berbeza dengan pemimpin Tiga tahun sekali diadakan pemilihan pucuk pimpinan parti Jadi gunakan landasan seumpama itu bukan dengan melompat Saya kesal ada wakil rakyat yang ibarat menjual diri untuk mendapatkan jawatan, pangkat dan imbuhan Akta lompat parti harus diperincikan dan diperhalusi sebagai salah satu tegahan atau pencegahan buat ahli politik Tidak bertindak sewenang-wenangnya tegas beliau Menjawab isu memorandum persefahaman EMOU antara kerajaan bersama Pakatan Harapan PH Safi melihat masih tiada perubahan yang berlaku setelah hampir sebulan ia dimeterai Saya tidak tanda tangan EMOU dan saya tidak nampak sebarang perubahan yang berlaku Dan rang undang-undang juga belum dikemukakan lagi Saya juga tidak nampak kerangka yang ada dalam jangka masa pendek ini jelasnya Beliau memberitahu isu rasuah turut berlaku di negara-negara seperti Afrika dan Timur Tengah Hinggakan negara-negara terbabit tidak mampu bersaing walaupun memiliki kekayaan dan sumber semula jadi Kerana berlaku ketirisan keuangan yang kesannya turut dirasai oleh rakyat Kita ambil contoh kerajaan memperuntukkan berbilihan ringgit kepada kementerian pendidikan setiap tahun Namun masih ada sekolah yang tidak cukup kerusi untuk pelajar katanya Safi turut menekankan betapa pentingnya nilai integriti diterapkan kepada golongan dewasa Khususnya ahli-ahli politik termasuk pemimpin negara yang ada dan bukan sahaja kepada pelajar sekolah saja Berita dibetik dari Sinar Harian Sekian dulu untuk kali ini silah tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan tekan butang like Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax